Saudara petugas Koramil 02 Limbo Toko Dim 1314 Korontala Utara memusnahkan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2.650 liter pada selasa siang. Minuman keras tradisional yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan anggota TNI Korem 133 Nani Wartabone. Sebanyak 2.650 liter minuman keras tradisional jenis cap tikus dimusnahkan oleh petugas Koramil 02 Limbo Toko Dim 1314 Korontala Utara pada selasa siang. Pemusnahan yang dilakukan di halaman Koramil ini dipimpin langsung oleh perwira penghubung Korem 133 Nani Wartabone Korontalo, Kapten Infantri Andi Basrang. Minuman keras ini diamankan di wilayah perlintasan Jalan Teran Sulawesi yang didatangkan dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pemusnahan dilakukan dengan cara menumpahkan minuman keras ke tanah yang disiapkan. Karena rata-rata minuman ini berasal dari Sulawesi Utara masuk ke Korontalo, pada saat itu ditangkapnya barang ini, itu melintas di Korem. Nah, dengan ajanya informasi yang kita terima dari sana, kita cari tahu mobil ini di mana, tertanya. Melintas di Korem, akhirnya petugas dan rim sendiri muanti-wanti dan sudah memberikan perintah kepada seluruh anggotanya, wajib hukumnya untuk menangkap barang. Pemusnahan minuman keras seperti ini sudah berapa kali dilakukan menyusul maraknya pengiriman minuman keras dari Sulawesi Utara. Minuman keras jenis cap tikus ini sengaja dibawa untuk diperdagangkan di wilayah Provinsi Korontalo. Dinilai sering menjadi pemicu terjadinya gangguan Kamtipnas. Korem 133 Nani Wartabone hingga saat ini terus intens melakukan operasi di wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Korontalo untuk mencegah masuknya minuman keras. Mamat Kaidah, Kumpas TV, Korontalo.